Oke, jadi di video sebelumnya, gue udah minta tolong kalian buat nge-voting boss yang mau gue buat setelah boss golem yang kemarin gue udah buat. Dan kebanyakan daya antara kalian, kalian milih Witch atau Mage ini. Nah, di komen-komen ini juga pada ngejelasin kalo si Witch itu pengennya itu dibuat dengan menggunakan skill, yaitu bisa munculin skeleton-skeleton. Dan menurut gue, ya menarik juga sih buat dibikin bisa nge-spawn skeleton gitu. Jadi gue udah buat Witch-nya, dan kurang lebihnya itu udah jadi kayak gini. Oke, jadi di depan itu udah ada Witcher-nya tuh. Dan seperti biasa, kita harus nyerang dia dulu sebelum dia nyerang kita. Wah, walaupun kemarin itu udah ada yang protes, bang itu jangan dibuat harus nyerang dulu. Iya, nanti gue bakal buat kayak gitu, tapi ini kan gue lagi masih development nih. Jadi biar gue gampang aturnya, jadi gue ini buatnya harus diserang dulu, oke? Jadi disini gue bakal nyerang dia dulu. Pas dia nyerang, pas gue nyerang dia, dia bakal ngeluarin skill. Dimana dia bakal munculin, wow, kayak gitu kan, skeleton army. Dan skeleton army-nya ini, aduh, dan dia bisa nyerang gue secara range kayak gitu tuh. Liat, dan darah gue udah berkurang. Dan, disini, kalo gue diserang sama skeleton army, nah liat, kalo kayak gitu. Oke, jadi buat lawan si Witcher ini rada susah sih menurut gue, karena di jarak deket ada skeleton-skin skeleton army-nya, tapi di jarak jauh, dia juga bisa pake range kayak gitu orangnya. Jadi, nah ini kita lanjut buku-bukin dia dulu aja. Bentar, kita ambil dulu panah-panah kita yang tadi udah bercucuran. Bacot, 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 bacot. Aduh, panah gue abis. Bentar. Dan sebenernya kalo gue mati juga, gue masih pake cet sih. Liat nih. Oke, darah gue gak bisa berkurang kalo udah segitu. Bentar, ambil panah dulu. Dan kalo misalkan di titik tertentu, dia bakal bisa pake skill deal lagi tuh. Kayak gitu. Dia bakal bikin skill deal lagi dan bunculin lagi anak-anaknya. Tapi anaknya ini gampang sih dibunuh ya. Karena ini dia one shoot, tuh mati tuh. Malah bisa kayak piercing gitu, kayak gini nih. Tuh, langsung mati berapa tuh. Aduh, tapi. Ya, pasti kalo misalkan ini udah beneran di in-game bakalan susah sih. Karena, ya darah gue aja ini tadi udah abis berapa gitu. Aduh, ini kita bunuh dulu ya. Aduh. Aduh. Wadid. Aduh, udah mati tuh. Dan kalo dia mati, dia bakal meleleh kayak gini. Who the fuck. Yaudah, kita selesain dulu aja ini. Ngelawan, aduh, apa-apa. Kita selesain dulu ngelawan skeleton satuin. Hit me, hit me. Oh, haha. Halo guys, halo temen-temen. Nama gue Kak Jun. Dan pada video hari ini, Seperti yang kalian udah liat, Kita bakalan ngebuat Witch. Dan Witch-nya ini yang paling banyak kalian request setelah Golem. Yang kemarin gue udah buat. Nah, kalo misalkan kalian penasaran sama Witch-nya, Simak terus videonya. Nah guys, sebelum gue bikin Witch-nya, Gue bikin skeleton army-nya dulu. Karena skeleton-nya ini lebih gampang dibuat daripada si Witch-nya. Nah, buat bikin skeleton ini, Gue cuma pake script dari si slime yang kemarin kita udah buat nih. Jadi, slime ini kan darahnya ada dua nih. Dan kalo misalkan darah dia masih penuh, Dia kan cuma kayak jalan-jalan random gak jelas doang tuh kayak gitu. Tapi kalo misalkan darah dia tinggal satu, Nah, dia bakalan ngincer ke gue kan. Dia bakalan ngincer ke gue. Nah, karena gue mau si skeleton-nya memang darahnya cuma satu, Dan dia cuma bisa nyerang gue kayak gini. Maka gue cuma copy script dari si slime tadi, Ke scriptnya si skeleton, Dan ganti my health-nya jadi satu. Panggil gue genius, please. Tapi skeleton-nya ada masalah nih guys. Abisnya kalo misalkan dia nyerang gue, Liat deh. Dia gak ngeluarin damage sama sekali. Itu karena pedang dia kecil banget nih, Kayak ukuran pensil. Nah, jadi dia kayak gak kena gitu ke badan gue. Nah, biar bisa ke hit kayak gini, Gue nambahin collider dari si pedangnya. Jadi panjang. Jadi kurang lebihnya itu kayak gini. Tuh, kalian liat gak tuh? Ijo-ijo yang ceprut, ceprut, ceprut kayak gitu. Nah, itu collidernya. Jadi collidernya gue gedein, Biar kayak pena gue gitu. Nah, sekarang kita bakalan bikin witch-nya. Jadi kita tinggal drag and drop aja nih, Witch-nya ke scene. Tapi, Kok gede banget? The fuck? Witch apaan gede banget kayak gini? Nah, sekarang ukuran udah bener. Nah, next-nya itu, Gue mau bikin si witch ini, Bisa nge-spawn skeleton kayak gini. Boom-boom. Nah, dia bakal nge-spawn skeleton kayak gitu. Nah, buat nge-spawn skeleton ya, Skeleton-nya itu gue mau spawn di sekitar dia, Tapi secara random. Jadi bisa ada di depan, Bisa ada di belakang, Di kiri, di kanan, kayak gitu. Nah, buat nge-random itu, Gue gak bisa sembarangan asal nge-random. Karena, Nah, anggap aja gue itu witch-nya, Dan gue mau nge-spawn skeleton-nya. Kalau misalkan gue mau nge-spawn skeleton itu pake Cara random biasa, Jadinya itu pasti bakal kayak gini. Eh, tadi cara nge-spawn skeleton gimana ya? Nah, pasti jadinya kayak gini. Nah, bisa. Memang bisa ke-spawn, Tapi kalau misalkan dia ada di kiri gue, Gimana kalau misalkan dia nge-randomnya itu ada di kanan gue? Pasti jadinya kayak gini. Nah, dia bakal nge-jatuh ke drop zone. Makanya, kita gak bisa kayak asal nge-random gitu. Tuh, apa? Masih gak ngerti. Oke, jadi simpel itu kayak gini. Misalkan ini tuh adalah witchernya kan. Terus, dia itu mau nge-spawn skeleton-nya pas dia nge-spawn. Nah, misalkan dia nge-spawnnya di kiri dan di kanan, Ya, bisa-bisa aja kan. Tapi kalau misalkan dia nge-spawnnya di atas sama di depan, Jadi kayak gimana? Boom! Boom! Masuk ke drop zone. Nah, itu gak boleh. Gue gak mau ada kejadian kayak gitu di game gue. Nah, jadi ini kan si witcher gue kan. Nah, tiap kali si witcher gue itu mau nge-spawn skill-nya gitu, Gue bikin kayak ada lingkaran dulu nih di sini. Dan dia bakal nge-cek nih di lingkarannya. Di lingkaran ini, Di sini dong ada tanah gak? Nah, kalau misalkan ada tanah, Dia bakal nge-spawn di tanahnya. Tapi kalau misalkan gak ada tanah, Ya, jangan di-spawn di situ. Spawn di tempat lain. Gitu. Paham-paham? Oh iya, btw. Dari video-video gue yang kemarin, Itu banyak banget yang komen. Bang, tambahin crosshair dong. Biar kayak game-game CS gue gitu-gitu. Nah, bagi kalian yang gak tau crosshair itu apaan? Hair itu artinya rambut. Cross itu artinya... Apa ya? Silang bukan? Cross. Aduh, sensitive lagi. Jangan deh. Intinya itu crosshair itu, Itu kayak titik yang ada di tengah-tengah di game FPS. Kayak di game CS GO ada titiknya, Di point blank ada titiknya. Nah, itu namanya crosshair. Nah, jadi dari tadi gue sebenarnya gue tunjukin nih crosshair-nya. Nah, keliatan gak tuh? Tuh, crosshair-nya. Dan kita bisa... Pas gitu ada jadinya. Bisa nge-care-nya bisa enak. Nah, balik ke topik Witcher-nya. Di sini gue juga mau bikin dia bisa jalan nih sama kayak boss-boss yang lainnya. Tapi jalannya itu beda. Karena dia itu tipenya rangi kan. Pake range gitu. Jadi sini gue udah codingin. Dimana kalau misalkan distance dari si mage-nya itu sendiri sama ke player-nya itu lebih kecil sama dengan 12. Iya gue tau pasti kalian bilang apaan sih bang? Nah, jadi biar lebih jelas gue jelasinnya pake ini aja ya. Tapan tulis. Nah, jadi ini tuh mage-nya nih. Nah, jadi misalkan player lu jaraknya itu jauh nih. Misalkan jauh. Nah, dia si Witcher-nya ini. Dia itu bakal datangin ke player-nya. Sampai ke jarak tertentu. Tapi kalau misalkan si player-nya itu dia jaraknya udah pas gitu di jarak tertentu. Dia udah pas. Si Witcher itu dia bakalan ceprot, ceprot, ceprot. Nyerang-nyerangin dia doang. Nah, tapi kalau misalkan player-nya itu jaraknya terlalu deket. Maka si Witcher itu dia kan rangi kan. Nah, karena dia rangi dia bakalan mundur. Dia bakalan mundur tapi sambil ceprot, ceprot, ceprot. Nah, buat lebih jelasnya kita lihat video ini. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kejauhan kan. Dia bakal datangin gue. Dan kalau misalkan udah di jarak tertentu. Nah, dia bakal ceprot, ceprot. Tapi kalau misalkan gue majuin. Tuh. Dia bakal mundur tuh. Mundurnya kayaknya tetap sambil ceprot, ceprot. Nah, sebenernya R-O-nya ini bisa dibuat OP loh. Jadi dia itu bisa kayak pake serangan melee gitu. Kayak nih, gue cepetin. Tuh, kayak gitu. Coba liat deh. Kayak gampang banget ngambil senjata gitu. Itu bisa dipake buat ngelawan si magenya ini. Nah, tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, darah-darah gue, apa, peluru gue gak habis-habis. Tuh, tuh. Gue bisa kayak gituin. Tuh, tapi main pake satu tangan susah banget. Bentar. Nah, tuh. Yang pake satu tangan, darah gue masih segini. Nah, gue gak mau sampe ada kayak gitu di game gue. Buat ngeantisipasi kayak gituan, Jadi, gue disini udah bikin bow gue. Kalo misalkan di-tap sangat cepat kayak tadi. Nah, dia gak bisa tuh. Dia gak akan keluar pelurunya. Jadi, lo harus tahan lamaan. Nah, baru keluar. Biar gak ada glitch kayak tadi tuh. Kalo misalkan kayak gini. Aduh, curang malen tadi. Nah, jadi kalian harus tahan dulu lamaan. Baru dia bakal keluar. Gitu. Oke, guys. Jadi, gue sekarang mau main game gue pake impossible mode. Apa itu impossible mode? Kita liat ya. Kalo gue nyerang dia. Kita liat. Boom! Dia ngeluarin boss yang kemarin gue buat. Aduh, sampe nge-lag. Aduh. Dan dia ngeluarinnya itu 10 sekaligus. Ini gak main-main sih. Dan, aduh. Ini masih ada yang nge-girak. Gue ceritanya. Dia harus dipancing dulu kalo boss-bossnya. Dan ini kalo gue locet, ini bukan nge-lag ya. Dia itu memang slow motion. Langsung mati gue. Kaperet. Gak apa-apa. Kita coba buat ngebunuh witcher-nya lah. Aduh, aduh, aduh. Bentar. Kita harus ngebunuh. Paling gak, ini aja deh witcher-nya. Ini harusnya gue udah mati, kaperet. Mana tuh? Aduh, witcher-nya aja gak bisa kehit, kaperet. Mampus. Aduh, gak dapet. Aduh, awas, 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 kakakak. Kenapa gue main kayak gini? Mana satu lagi? Mana, mana? Oh, dia keluarin lagi. Jadi ada 20 total. Astaga. Kenapa gue mainin ini? Bentar. Sabar. Mana? Mana witcher-nya? Witcher, witcher. Oh, ini ada. Panah sakti. Aduh, panah gue habis. Mana, mana, mana hilang. Mana witcher-nya? Dan udah mati. Gila, ini 20. Ini masih belum gerak deh. Oke, segitu aja video gue buat hari ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka. Oh iya, jangan lupa. Hari Jumat gue bakal live streaming 12 jam non-stop. Jadi kalian, nyalain loncengnya. Nyalain loncengnya. Thank you buat 10.000 subscriber by the way. Bye-bye. Bye-bye.